Gadis itu ditembaki di kursi oleh teman sekelasnya. Si pengganggu berjalan dengan alat pengeriting rambut, membakar kulit putih dan lembut. Jeritan yang menyakitkan bergema di seluruh lapangan basket. Gadis itu bertanya kepada si penindas mengapa dia menindasnya. Pelaku intimidasi menjawab bahwa itu karena dia mudah diintimidasi. Tidak peduli seberapa banyak penyiksaan yang Anda alami, tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian letakkan alat pengeriting rambut pada gadis itu. Jeritan menyakitkan sepertinya membuat mereka semakin bergairah. Gadis itu juga berpikir untuk bunuh diri. Namun ketakutannya akan kematian menghalanginya mengambil langkah itu. Angin dingin memotong kulitnya dan membuat lukanya gatal dan tidak mau terbuka. Kaki hanya bisa diseka dengan salju. Lalu lengannya, buka saja pakaianmu. Seluruh orang terbaring tepat di salju, akan membuat lukanya tidak terlalu sakit. Kesokan harinya Dong Eng pergi ke rumah sakit, ingin kain kasa dan hidrogen peroksida. Dokter yang baik menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat bekas luka di lengannya, segera bertanya padanya siapa yang melakukan itu. Tanpa diduga, si penindas juga berada di rumah sakit, dengan angku mengakui bahwa dia yang melakukannya. Saya juga melakukannya. Dokter tercengang mendengarnya, dia tidak berani menghina si penindas yang memiliki latar belakang aneh. Dong Eng yang putus asa pergi ke kantor polisi lagi. Tapi ibu si penindas mengurus semuanya, tidak bisa mendapatkan bantuan, menderita balas dendam yang lebih mengerikan. Untuk menghentikan Dong Eng berteriak, juga meminta pria tersebut untuk menutup mulutnya. Tato di leher pria itu juga tertanam kuat di hati Dong Eng, telah menjadi bayangan. Kembali ke rumah kontrakan pada malam hari, si pengganggu memblokir ruangan itu lagi. Mereka memotong celengan Dong Eng dan membuang koinnya ke atas meja. Ini adalah biaya yang harus dihemat dengan susah payah oleh Dong Eng. Pelaku intimidasi mengancamnya jika dia menginginkan uang. Kalau begitu mari kita menari untuk menghibur semua orang. Jika tidak, Anda harus tahu apa konsekuensinya, seperti itu. Musik dimainkan, raungan kesengsaraan menyebar ke seluruh lorong. Keesokan harinya Dong Eng pergi ke rumah sakit lagi. Namun dokter tersebut mengundurkan diri secara misterius. Kini satu-satunya orang yang peduli padanya telah pergi. Frustrasi, Dong Eng pergi menemui gurunya dan ingin berhenti sekolah. Saya tidak menyangka akan dimarahi oleh guru. Hanya karena kekerasan di sekolah, dia menulis alasan putus sekolah. Dong Eng kemudian menyingsingkan lengan bajunya untuk memperlihatkan lukanya. Namun gurunya tidak menganggapnya serius. Selama anggota badannya tidak patah, hal itu tidak dianggap penindasan. Dong Eng dengan marah mencela pria yang acu tak acu itu. Saya tidak ingin pernyataan ini membuat marah guru. Singsingkan saja lengan baju Anda dan lepas jam tangan Anda. Dia menamparkan Dong Eng. Seperti itu, Dong Eng ditampar puluhan kali berturut-turut. Bahkan guru pun tidak bisa menahan diri. Dan sisi lainnya, untuk menghindari hal ini mempengaruhi anak Anda. Orang tua pelaku intimidasi mencari Ibu Dong Eng. Beri dia sejumlah uang untuk mengubah alasan putus sekolah. Ibu Dong Eng tidak melihat berapa banyak uang yang dimilikinya, menandatangani formulir penarikan tanpa ragu-ragu. Alhasil, saat Dong Eng pulang sekolah, pemilik rumah memberitahu ibunya bahwa dia telah pindah. Dan alasan putus sekolah berubah menjadi tidak mampu beradaptasi. Pemandangan ini menyebabkan Dong Eng pingsan. Dia pergi ke gym lagi. Namun perbedaannya adalah, kali ini matanya tidak lagi takut tetapi bertekad. Kita akan harus selamat tinggal Park Yeon Jin. Sejak saat itu, perjalanan balas dendam resmi dimulai. Untuk membalas dendam pada pelaku intimidasi yang menindasnya. Dong Eng belajar sendiri sambil bekerja paruh waktu. Semua rekannya menertawakannya. Mungkin ada kekuatan yang mendukungnya. Dong Eng menghabiskan 4 tahun menamparkan wajah orang-orang itu. Saat orang lain masih bekerja keras, Dong Eng meninggalkan pabrik dengan susah payah. Berhasil masuk universitas, gunakan 4 tahun kuliahmu. Kumpulkan banyak informasi tentang pelaku intimidasi. Memiliki cukup modal untuk membalas dendam, dia melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu. Karena kebiasaan makan yang tidak menentu, menyebabkan dia kekurangan gizi, pingsan di jalan berkali-kali, orang baik membawanya ke rumah sakit. Justru karena pingsan ini, dia baru saja bertemu pekerja Magang Yo Jung. Dan si penindas Yeon Jin menindasnya pada awalnya, sebagai penyampai cuaca. Dan menikah dengan seorang Taipan terkenal. Dong Eng mengetahui berita tersebut dan juga datang ke tempat kejadian. Selamat atas pernikahan Anda dari lubuk hati saya Yeon Jin. Tapi maaf, saya tidak menyiapkan uang hadiah. Tetapi dalam kehidupan setelah pernikahan, akan ada pernikahan dan pemakaman. Dong Eng tidak mengambil tindakan saat ini. Karena Yeon Jin bukan satu-satunya. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata, Yeon Jin dan suaminya pindah ke vila baru. Dan dia memiliki seorang putri cantik. Sekarang waktu untuk membalas dendam akhirnya tiba. Dong Eng menyewa rumah di seberang vila. Ikuti setiap gerakan keluarga Yeon Jin. Saat dia merasa paling bahagia, biarkan dia merasakan perasaan kehilangan segalanya. Sore harinya Dong Eng tiba di vila. Ingin mencari informasi berguna di tempat sampah. Akibatnya, dia secara tidak sengaja ditemukan oleh pelayan vila. Pelayan itu mengatakan dia telah mengikutinya selama lebih dari setengah tahun. Meskipun Dong Eng selalu dengan cerdik menghindari diikuti. Tapi dia masih mengambil foto Dong Eng yang sedang memamerkan wajahnya di ponselnya. Dong Eng mengira dia memanggil polisi. Pelayan itu mengatakan dia tidak akan melakukannya. Sebaliknya ingin bekerja sama dengan Dong Eng. Ternyata bibi saya juga pernah mengalami tragedi, sering menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Bahkan anak perempuan pun dipukuli dan diremukan. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Tolong aku, bunuh suamiku, seperti itu. Dua wanita dengan nasib serupa resmi menjalin hubungan. Dong Eng memberinya informasi tentang lima pengganggu. Bibinya bertanggung jawab mengambil foto rahasia. Kumpulkan petunjuk berguna. Dong Eng kemudian menganalisis dan mengatur foto-foto tersebut, menemukan terobosan darinya. Ternyata putri Yeon Jin terlahir buta warna. Sepatu hijau itu tampak merah baginya. Jadi dia secara rutin membawa putrinya untuk pemeriksaan mata. Kebetulan, anggota grup pengganggu Jeon Jaijong juga buta warna. Diejek di sekolah menengah, masih bertarung dengan pihak lain, menganggap buta warna sebagai penyakit genetik. Dong Eng lebih yakin dengan kecurigaannya. Seorang wanita bermimpi menjadi istri dan ibu yang baik, berbalik dan mulai bermain mahjong dengan temannya. Dan dia melahirkan seorang anak perempuan di belakang suaminya. Berkat itu, dia mewarisi gen ayahnya yang luar biasa, menderita kebutaan merah hijau pada usia muda. Hal ini diketahui oleh Dong Eng yang diambil menyelidikinya, menemukan Kang Sik teman sekelas yang menindasnya. Buatlah tawaran yang tidak dapat Anda tolak. Dia adalah pengikut Jeon Jaijong. Setelah lulus, promosikan menjadi pengikut. Tapi sebagai pengikut Jeon Jaijong, bekerja keras sepanjang hari dan masih belum dihargai. Tentu saja, ada kebencian yang mendalam di hati saya. Jadi dia melakukan apa yang Dong Eng perintahkan. Menemukan beberapa layar rambut di tempat sampah di rumah Jeon Jaijong. Mengikuti tes garis ayah, menyebabkan kancuran Jeon Jaijong dan Yeonjin. Namun sebelum itu Dong Eng masih perlu melakukan sesuatu. Itu seperti mengundang pemimpin sekolah untuk minum. Dan seniornya berpenampilan licik. Putra gurulah yang menamparkan wajahnya, ingat penindasan yang Anda alami. Dong Eng hanya ingin membunuhnya. Jadi keesokan harinya dia membeli sebuket bunga lili. Kunjungi langsung rumah guru. Saya Dong Eng yang mengajukan permohonan untuk meninggalkan sekolah pada tahun 2004. Apakah kamu ingat? Dengarkan pendahuluannya. Guru itu langsung tercengang. Pada saat itu putranya kembali. Dong Eng menyambutnya dengan hangat. Berpura-puralah seolah Anda tidak tahu apa-apa. Dan tujuannya juga sangat jelas. Hanya untuk menakuti guru. Saya menghubungi anak saya, dan secara bertahap berintegrasi ke dalam hidupnya. Dong Eng kemudian pergi ke ruang go lagi. 20 ribu won untuk bermain catur dengan bos. Keahliannya menarik perhatiannya. Pria ini adalah suami Yeon Jin Ha Doyang. Dong Eng telah menyelidikinya sebelumnya. Tahu hobinya adalah go. Jadi aku sengaja menggunakan diriku sebagai umpan. Seperti yang diharapkan. Keterampilan dan penampilan Dong Eng membuatnya tertarik. Sejak zaman kuno, para pahlawan menyukai keindahan. Terlebih lagi, seorang wanita cantik dengan minat yang sama denganku. Penampilan Dong Eng memikat hati. Pulanglah pada malam hari. Pria itu memutar ulang permainan catur Dong Eng. Saat ini istrinya adalah Yeon Jin. Saat itu, pemimpin penindaslah yang menindas Dong Eng. Mau tak mau dia penasaran dengan kecanduan suaminya terhadap go. Pemenang sebenarnya telah ditentukan di sini. Tapi dia menunda. Mengapa, saat ini pria itu masih belum mengetahuinya. Dia terpaksa melaksanakan rencana balas dendam. Dan alasan mengapa Dong Eng sangat pandai dalam go. Karena pingsan dan dirawat di rumah sakit beberapa tahun yang lalu, bertemu pekerja magang Yeo Jung. Saya suka Dong Eng. Tahu Dong Eng tertarik pada go. Jadi mengajarinya bermain catur adalah sebuah alasan. Meluncurkan pengejaran terhadap Dong Eng. Bahkan menjemputnya di gerbang sekolah. Dong Eng sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Tapi cinta terlalu jauh baginya. Dia ingin mencurahkan seluruh kekuatannya untuk membalas dendam. Sun Dong Eng bertemu Dong Eng untuk pertama kalinya. Ini masih lapangan basket yang sama. Yeon Jin naik ke panggung untuk menerima penghargaan di tengah tepuk tangan. Saat dia bersiap untuk berbicara. Di depan terdengar sorakan. Ayo park Yeon Jin. Besar. Halo Yeon Jin. Tepuk tangan hangat menambah suasana. Dan ini hanyalah langkah pertama di hari berikutnya. Dia ingin Yeon Jin hancur total. Setelah penghargaan, Yeon Jin membuang bunga di tangannya. Dengan marah berjalan menuju Dong Eng. Angkat tanganmu dan tampar wajahnya. Tapi saat Yeon Jin mengangkat tangannya lagi. Lagi-lagi diblokir oleh Jeon Jae-joon di sebelahnya. Apakah semua impian Anda menjadi kenyataan? Pekerjaan dan keluarga stabil yang sempurna. Apakah kamu senang sekarang? Saat ini Yeon Jin akhirnya mengerti. Ternyata Dong Eng menaruh banyak perhatian padanya. Dia dengan keras bertanya pada Dong Eng apa tujuannya. Ditarik kembali oleh Jeon Jae-joon lagi. Mengatakan banyak orang di sini tidak bisa membunuhnya. Bahwa Yeon Jin dan minta maaf pada Dong Eng. Dong Eng tidak berniat menerima. Dikatakan untuk selalu memperhatikan acara Yeon Jin. Sesekali akan meninggalkan pesan. Melihat Dong Eng sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Jeon Jae-joon juga mulai mengejeknya. Di SMA kamu hanya punya dua warna. Hitam dan putih. Sekarang terlihat berwarna-warni. Benar. Tapi Jae-joon. Mungkin Anda tidak tahu. Seperti saat berwarna-warni. Kata-kata Dong Eng langsung membuatnya kehilangan muka. Buta warna adalah kelemahannya. Ini hanyalah langkah pertama untuk membalas dendam. Siapa yang pernah menyakitinya. Apa yang menanti mereka adalah balas dendam yang mengerikan. Wanita ini gila. Karena dia mengetahui teman-teman sekelasnya diintimidasi. Diam-diam menyelidiki dirinya sendiri. Ternyata baru saja. Putrinya menelponnya dan mengatakan ada wali kelas baru. Pernyataan ini membuatnya takut. Karena guru kelas ini bukanlah orang lain. Orang yang dia intimidasi Dong Eng. Hal pertama yang dilakukan Dong Eng saat dia datang ke kelas. Tetapkan saja aturan untuk siswa. Terlepas dari profesi orang tuanya. Tidak peduli seberapa baik hubungan yang dimiliki orang tua. Jangan menindas teman sekelasmu. Jika ada yang melanggar peraturan. Tidak peduli seberapa kuat orang tua. Mereka semua akan datang untuk mengemis. Dan saat Dong Eng mengucapkan kata-kata ini. Mata Yeon Jin tertuju pada putrinya. Serentak. Yeon Jin berlari ke sekolah setelah menerima telepon dari putrinya. Melewati enam lampu merah di jalan. Sesampainya di sekolah, dia langsung menuju kelas. Dong Eng ditinggal sendirian. Seolah-olah dia tahu Yeon Jin akan datang. Dong Eng tidak terkejut sama sekali. Yeon Jin lalu berjalan ke arah Dong Eng. Tanyakan padanya apakah dia benar-benar guru putrinya. Dong Eng juga tidak menyembunyikannya. Akui secara terbuka bahwa Anda adalah guru baru. Ini bukan kecelakaan, kan? Tentu saja tidak. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk melangkah sejauh ini. Lihatlah penampilan bangga Dong Eng. Yeon Jin menganggap itu konyol. Menurutku dia hanya melebih-lebihkan. Menggoda bahwa perjalanan itu pasti sulit. Dong Eng mengatakan pertama kali itu sulit. Namun sekarang tampaknya cukup menarik. Yeon Jin dengan marah bertanya mengapa dia tidak mati. Mengapa saya harus mati? Bahkan wanita jelek seperti mu pun hidup dengan baik. Mengapa saya harus mati? Karena aku masih hidup kita bisa bertemu di sini. Hari ini sangat menarik. Selamat datang di gym saya Yeon Jin. Kata-kata Dong Eng membuatnya marah. Berniat datang ke sini untuk mengejutkan musuh. Saya tidak menyangka mempunyai hidung yang jelek. Saat Yeon Jin hendak pergi, menerima kabar bahwa gurunya telah meninggal. Wali kelas ini adalah guru yang mengalahkan Dong Eng. Yeon Jin tanpa sadar menatap Dong Eng. Mencurigai masalahnya ada hubungannya dengan dirinya. Ternyata Dong Eng datang mengunjungi gurunya. Mengetahui bahwa dia alergi terhadap bunga. Bahkan membawa sebukat bunga lili. Hampir menyuruh gurunya pergi. Dengan marah, dia mengambil bunga dan melemparkannya ke Dong Eng. Suaranya yang keras menarik perhatian tetangga untuk menonton. Melihat itu, putranya segera mendorongnya ke dalam rumah. Kemudian tutup pintu dan minta Dong Eng menjelaskan alasannya. Dong Eng tahu orang lain tidak bersalah. Namun ketika saya masih di sekolah, saya tidak bersalah. Dong Eng mengatakan dia akan memposting apa yang dilakukan ayahnya di situs web. Lalu ucapkan selamat tinggal pada karir Anda. Kata-kata Dong Eng membuat pria takut. Untuk melindungi masa depan Anda. Isi ruangan dengan segala jenis bunga. Hanya sang ayah yang benar-benar tersesat. Masa depan Anda tidak akan terpengaruh. Dalam hitungan menit, ayah terbaring di tanah karena dia tidak bisa bernapas. Saat ambulans tiba, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini Yeon Jin akhirnya ketakutan. Karena berdiri di depannya, bukan lagi gadis yang membiarkan dirinya diintimidasi. Tapi mesin balas dendam yang dingin. Keesokan harinya Dong Eng membuat janji dengan dokter SMA. Adalah satu-satunya orang yang peduli padanya ketika dia masih di sekolah. Dia mengirimi Dong Eng foto Sohee. Sohee adalah orang yang diintimidasi oleh Yeon Jin dan yang lainnya. Hanya saja Sohee tidak bisa bertahan. Meninggal di usia muda, polisi memutuskan itu sebagai bunuh diri. Namun saat itu Dong Eng hadir, menyaksikan Yeon Jin sendiri mendorongnya menuruni tangga. Kemudian Dong Eng menemukan Kang Sik, informasi tentang dua anggota kelompok yang tersisa. Di antaranya adalah kuitansi pembelian tepung Sara saat ini. Ada juga informasi tentang Choi Hyeyeon. Sebagai imbalannya dia memberitahu Kang Sik. Jika Anda ingin menghasilkan uang, pergilah ke kamar mayat. Ada sesuatu yang dia inginkan di sana. Setelah tiba di rumah sakit, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah kamar mayat Sohee. Gadis yang mereka intimidasi saat itu. Penemuan ini membuatnya senang. Kemudian dia menemukan Dong Eng. Tanyakan padanya siapa pembunuhnya. Dong Eng memberinya kartu pelajarnya. Inilah yang Sohee pegang di tangannya. Dan di atasnya adalah nama Yeon Jin. Kang Sik senang saat mengetahui kebenarannya. Katanya dia ingin Yeon Jin memberinya satu miliar. Dong Eng mengatakan berapa milikmu. Tapi dia sendiri yang harus mengakuinya. Serentak. Yeon Jin dengan cemas menunggu putrinya menyelesaikan sekolah. Saat Anda mendengar pintu terbuka. Dia segera berlari kembali untuk bertanya pada putrinya. Tanyakan padanya apakah ada orang di sekolah yang memukulinya. Dengarkan kata-kata putri Anda. Yeon Jin juga menghela nafas lega. Tapi sekarang dia tidak pernah menduganya. Target Dong Eng bukanlah seorang gadis. Tapi suaminya, keesokan harinya pria itu datang lagi. Dong Eng tidak bisa ditemukan. Saat dia hendak pergi, orang yang menghantuinya telah muncul. Pria itu tidak ketinggalan. Kehilangan puluhan ribu won dari Dong Eng. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Dong Eng. Dia menanyakan pekerjaan orang lain. Merayu pria sederhana dan menghancurkan hati mereka. Saya tidak tahu tidak begitu baik. Saya orang baik. Jawabannya mengejutkannya. Pertama kali melihat wanita seperti itu. Keduanya kemudian pergi ke toko serba ada. Faktanya, itu semua adalah rencana Dong Eng. Jelas sekali pria itu yang mengambil umpannya. Berharap bisa bermain catur dengan Dong Eng di masa depan. Berikan kartu nama Anda, sebelum saran proaktif. Dong Eng sengaja tidak setuju. Hal ini juga membangkitkan minat. Namun saat ini dia tidak tahu. Tindakannya difilmkan oleh orang lain, hari berikutnya di kelas. Putri Yeon Jin bertengkar dengan teman-temannya. Seorang teman sekelas mengatakan bunga harus berwarna merah. Dong Eng pergi untuk menengahi. Akibatnya, dia menemukan Yeon Jin bersembunyi di pintu dan mengintip. Lalu dengan sengaja menaruh gunting itu di bahu gadis itu. Ingin menakutinya dengan ini. Seperti yang diharapkan Yeon Jin ketakutan. Begitu dia keluar dari kelas, dia berlari ke Dong Eng. Dong Eng, biarkan dia menawarkan harga berapapun. Selama dia setuju untuk meninggalkan sekolah ini, kamu tidak ingin aku meminta maaf. Bukan itu alasan melakukan ini. Kami hampir berusia 40 tahun Dong Eng. Kamu naif sekali. Hal-hal itu sudah berlalu. Apalagi yang bisa saya lakukan sekarang. Ya, setelah mendengarkan Yeon Jin, Dong Eng mengatakan dia tidak ingin meminta maaf. Saya telah menekannya selama lebih dari 10 tahun, ingin dia pergi ke neraka. Kemudian ambillah bunga sakura yang digambar oleh putri Anda, mengetahui bahwa putrinya buta warna. Kalimat ini membuat Yeon Jin takut hingga berkeringat dingin. Karena suaminya tidak buta warna. Anak ini lahir dari dia dan Jeon Jaejon. Jika suaminya mengetahui hal ini, harus tahu apa hasilnya. Saya tidak berniat melakukan apapun dengan putri saya. Karena ada banyak hal lain yang harus saya lakukan. Misalnya, orang tua berbicara, dan ibu dan ayah berbicara. Bukan berarti kami hanya bisa berbicara dengan ibu. Menghadapi Dong Eng yang mengancam. Yeon Jin sangat marah sehingga dia tidak berani berbicara. Khawatir, dia pergi menemui kepala sekolah, ingin mengeluarkan uang untuk memindahkan Dong Eng. Namun kepala sekolah mengatakan hal itu diatur oleh presiden sendiri. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata Dong Eng punya rencana. Dia meminta bibi pasangannya untuk mengikuti presiden, mengetahui bahwa dia dan pengemudi laki-laki memiliki kebiasaan. Dong Eng kemudian mengancamnya, memasuki sekolahnya sebagai guru. Untuk menjaga reputasi, ketua tidak punya pilihan selain menyetujui. Di dalam bandara sekarang, pasangan bibi ketika Choi Hye Yeon tidak memperhatikan. Berhasil mengganti telepon. Ketika Choi Hye Yeon menyadari, bibi memberikan telepon kepada Dong Eng. Album tersebut berisi foto dirinya bersama laki-laki. Berikutnya adalah momen balas dendam yang sesungguhnya. Di gereja saat ini, Sarah berdoa dengan tulus. Hasilnya kembali, melihat Dong Eng melihat ke sudut. Sebuah firasat buruk muncul, meninggalkan gereja. Dong Eng mengetahui dia membawa tas tangan besar. Karena dia mengetahui tentang Sarah yang membeli narkoba. Dan menerima tagihan dari Kang Sik. Dong Eng melemparkan tas itu ke tanah, biarkan dia mengisi tasnya dengan dolar AS dalam waktu 10 hari. Mengapa Sarah menerima penghinaan itu? Meraih Dong Eng dan memintanya untuk meminta maaf. Tapi sekarang Dong Eng tidak takut. Menjambak rambutnya, membuangnya ke samping. Karena penggunaan narkoba jangka panjang. Dong Eng banyak mencabut rambutnya. Saya memang begitu. Saya belum mulai membalas dendam. Sarah, Dong Eng kemudian meniup sisa rambutnya. Sarah terpecahkan. Target selanjutnya adalah Choi Hie Yeon. Orang ini akan segera mati. Tidak tahu dia juga membeli mantel bulu. Besiaplah untuk terbang ke Bali untuk berlibur. Ternyata pria itu mengetahuinya. Teman sekelasnya So Hee meninggal di tangan Yeon Jin. Meskipun polisi memutuskan bahwa itu adalah bunuh diri. Namun saat itu Dong Eng hadir. Melihat Yeon Jin mendorongnya menuruni tangga. Dan So Hee masih menyimpan kartu pelajar Yeon Jin. Digunakan sebagai bukti pembunuhan. Berita ini membuat Kang Sik sangat senang. Ingin memeras Yeon Jin sebesar 1 miliar. Kemudian ikuti instruksi Dong Eng. Menyebut anggota geng lainnya sebagai pengganggu. Di antaranya adalah suami Yeon Jin, Ha Doyang. Detik berikutnya Kang Sik menerima kotak makan siang. Jatuh ke dalam genangan darah. Tidak lama kemudian, Kang Sik meninggal dunia. Suami Yeon Jin menerima surat kaleng. Ada kartu nama Kang Sik. Ada juga foto antara dia dan Dong Eng. Sudah jelas Kang Sik telah menjadi kambing hitam. Ha Doyang menelpon sesuai dengan informasi kontak di kartu nama. Akibatnya, pihak lain diminta mematikan komputer. Untuk menyelidiki kebenaran kejadian tersebut. Dia menemukan Jeon Jae John di pasukan pengganggu. Orang lain mengatakan dia sedang mencari Kang Sik. Ternyata setelah Kang Sik menelpon. Dia juga menerima surat kaleng. Di dalamnya ada laporan pengujian. Choi Hye Yeon di sisi lain juga menerima surat itu. Foto-foto intim dirinya dengan pria yang berbeda, serentak. Sarah diancam dan dipaksa oleh Dong Eng. Dengan patuh menyiapkan sekantong dolar Amerika. Kamu harus masuk surga setelah kematian. Karena selama kamu tinggal di sini, itu neraka. Apa maksudmu, kamu tidak akan membiarkanku pergi, kan? Jangan sentuh aku. Setelah selesai berbicara, Dong Eng berbalik dan pergi. Hanya Sarah yang tersisa berteriak di satu sisi, dan sisi lainnya. Choi Hye Yeon membuang foto yang dia terima ke tempat sampah. Lihatlah cincin berlian besar 10 karat, mimpi memasuki rumah kaya. Tapi orang kaya punya terlalu banyak aturan. Calon ibu mertuanya memintanya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, membuatnya merasa sedikit bersalah setelah memiliki banyak pria. Sulit untuk mendapatkan hasil. Ibu mertuanya memintanya untuk menerbitkan kembali dokumen tersebut. Untuk menghindari dia berhutang apapun. Tepat ketika ibu mertua sedang mengobrol. Tiba-tiba saya melihat sosok yang familiar. Guru, ternyata dia melihat Dong Eng. Adegan ini membuat Choi Hye Yeon tercengang. Tapi dibandingkan dengan dia, wanita tua itu menyukai Dong Eng sebagai menantunya. Ini juga merupakan rencana Dong Eng. Pesan yang dia kirimkan melalui Kang Sik. Sengaja memasuki kuil untuk membakar dupa dan menyembah Buddha. Temui ibu mertuamu dulu, menghadapi penampilan Dong Eng. Hye Yeon terlalu malu untuk berbicara. Lihatlah bagian belakang menantu perempuan idaman. Lihatlah hal bodoh ini lagi. Ini adalah dunia yang berbeda. Hampir tidak dapat ditonton, membuat Hye Yeon sangat marah. Dia segera menghentikan Dong Eng yang hendak pergi. Bicara padanya, ketika mereka berdua tiba di belakang kuil. Hye Yeon langsung berlutut di tanah. Saya hanyalah putri dari keluarga miskin. Mereka lah yang menindasnya ketika dia masih di sekolah. Tolong beri dia kesempatan. Saya belum memulai apapun. Mengapa berlutut? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kami masih muda saat itu. Setiap orang secara tidak sengaja membuat kesalahan. Tolong Dong Eng, dengarkan kata-kata Hye Yeon. Dong Eng mengambil sebatang tongkat dari api, menikam wajahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Dong Eng lalu membuang tongkat itu. Mengejeknya karena terlalu takut sebelum menyentuh. Melakukan ini padaku di sekolah menengah. Tidakkah kamu merasa sedikit bersalah? Sangat menyesal. Saya membuat kesalahan. Tapi Dong Eng, tidak bisakah kamu memaafkanku sekali saja? Tolong jangan beritahu ibu mertuaku. Mari kita putuskan kontak dengannya. Mohon tunggu sampai saya menikah ya. Saya mengundurkan diri dan tidak punya penghasilan. Jika kami tidak menikah lagi, saya akan benar-benar mati. Tolong Dong Eng. Menangis tidak melunakan hati Dong Eng. Lihat sikap kerasnya. Dia sekali lagi mengungkapkan warna aslinya. Terkutuk. Terus, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Jalan ponselmu hilang, kan? Melihat ekspresi tidak percaya. Dong Eng mengambil telepon dan melemparkannya ke tanah. Kali ini Hiehyeon benar-benar panik. Semua rahasia ada di telepon. Jika Dong Eng memberitahu calon ibu mertuanya. Dia lebih tahu dari siapapun apa konsekuensinya. Kata-kata ini membuat Hiehyeon berkeringat dingin. Kemudian ungkapkan pendapat Anda. Mulai sekarang itu akan menjadi miliknya. Tanyakan pada Dong Eng apa yang dia butuhkan. Saya ingin Anda melaporkan. Pria ini menyedihkan. Bukan hanya istri yang selingkuh dalam pernikahan. Anak itu juga bukan milikku. Sebenarnya saya datang untuk menjenguk anak haram saya. Mendengar provokasi telanjang. Pria itu merasa tidak enak. Sejak terakhir kali mereka bertemu. Hado yang mencurigai istrinya. Menemukan merek rokok yang dihisap Jeon Jaijon. Itu yang disukai istri untuk dihisap. Dan keduanya masih teman sekelas SMA. Jadi dia dengan ragu bertanya pada Yeon Jin. Seberapa sering Anda bertemu teman sekelas tersebut? Yeon Jin berkata dia hanya pergi ke rumah Jeon Jaijon untuk membeli pakaian. Adapun Kang Sik, dia sudah lama tidak berhubungan. Mungkin dia juga mengancammu. Apa yang dia ancam? Pernyataan ini membingungkan Hado Muda. Mengapa orang hanya menyebut Kang Sik? Bertanya apakah dia diancam. Melihat Yeon Jin tidak bisa menjawab. Hado Muda tidak bertanya lebih lanjut. Karena dia pintar dan mudah menebak. Saksikan perilaku yang tidak biasa. Yeon Jin dengan gugup berjalan keluar menuju mobil. Periksa navigasi yang digunakan suami. Menemukan lokasi terdekat adalah lapangan golf Jeon Jaijon. Dia benar-benar tercengang. Jadi dia buru-buru pergi mencari. Biarkan dia memberikan penjelasannya sendiri. Tapi siapa yang tahu kalau amarah orang lain masih kuat? Tanyakan Yeon Jin siapa putrinya. Saat Yeon Jin berpura-pura tercengang. Jeon Jaijon mencengkram lehernya. Dorong dia langsung ke dinding belakang. Beraninya kamu mengubah putriku menjadi putri muda Hado. Beri aku jawaban. Hanya setelah aku lahir aku tahu itu milikku. Atau mungkin saya sudah mengetahuinya sebelumnya. Tetapi sengaja menyembunyikannya dari saya. Kamu menikah dengannya padahal kamu tahu kamu sedang mengandung anakku. Tahu kamu hamil. Tetapi tetap memilih untuk meninggalkan. Menghadapi pertanyaan. Yeon Jin menepis tangannya. Berbicara hanya tahu cara bertanya. Saya tidak tahu apakah saya dapat berbicara. Detik berikutnya. Keduanya baru saja berdebat sampai akhir. Kali ini di taman. Dong Eng memandangi dedaunan kuning yang berjatuhan di tanah. Memikirkan pria yang mengajarinya bermain catur. Lihatlah pesan yang belum dijawab. Dong Eng merasa sangat bersalah. Dia mengirimi orang itu gambar obatnya. Ingin bertanya tentang efek obatnya. Yeo Jung senang menerima berita itu. Segera hubungi Dong Eng dan buat pengaturan. Masih di bawah pohon besar yang familiar itu. Di sinilah Yeo Jung mengajari Dong Eng bermain catur. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Dong Eng masih agak malu untuk bertemu dengannya lagi. Yeo Jung mengatakan obatnya mengobati jerawat, biarkan dia berubah menjadi pria sehat. Misalnya, dia tidak punya masalah. Dong Eng mendengarkan dan menjelaskan, hanya ingin mencari alasan untuk menemuinya. Ini tidak seperti yang dibayangkan. Untuk menghentikan Dong Eng pergi, Yeo Jung secara langsung mengungkapkan perasaannya. Mari kita saling mencintai. Aku akan membuatmu bahagia. Tanpa diduga, Dong Eng tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya Yeo Jung melihat Dong Eng tersenyum. Waktu tepatnya, dia bahkan berpikir untuk menyerah, cintai pria di depanmu. Namun kenyataan seringkali kejam. Prioritas utama saat ini adalah balas dendam. Begitulah yang dikatakan Yeo Jung. Orang yang membutuhkan bukanlah sang pangeran. Tapi seorang algojo. Karena hutang darah hanya bisa dibayar dengan darah. Pada hari Senin, Dong Eng pergi ke bengkel mobil untuk memperbaiki mobilnya. Saat ini, pekerja di restoran sedang memanggang daging. Suara mendesis membuat Dong Eng merasa takut. Ini membawa kembali kenangan yang paling tidak menyenangkan di hati saya. Dia sangat kelelahan hingga dia berlutut di tanah, seseorang menemukannya. Dong Eng menemukan Yeo Jung dengan ekspresi malu di wajahnya, bermaksud menceritakan pengalamannya. Tanpa diduga, Yeo Jung meyakinkannya untuk menyerah. Bagaimanapun juga, semua orang hanyalah anak-anak pada saat itu. Bertengkar adalah hal yang normal. Tanpa diduga, Dong Eng tertawa. Lalu di depan Yeo Jung. Sing-singkan lengan baju Anda untuk memperlihatkan bekas luka di lengan Anda. Adegan ini langsung membuat takut Yeo Jung. Kamu hanya melihat satu tangan. Apakah kamu terkejut? Karena itu, ingin aku berhenti. Melihat dia tidak lagi berbicara. Dong Eng berdiri lagi dan berjalan ke tengah. Buka semua pakaian yang menutupi bekas luka. Mengungkapkan bekas luka merah cerah. Sekarang Yeo Jung benar-benar bodoh. Dia tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialami Dong Eng. Wanita ini dipenuhi memar. Membuatmu menjadi seorang pria menangis. Saya tidak punya harga diri. Itu sudah menjadi tumpukan reruntuhan. Jadi, kembalilah. Saya bersedia. Saya siap menjadi Al Gojo. Saya siap melakukannya. Saat ini, Yeo Jung tidak lagi membujo Dong Eng. Tapi untuk membantunya membalas dendam bersama. Menjadi Al Gojo dan melakukan tarian eksekusi bersama Dong Eng. Di antara orang-orang itu, siapa yang kamu ingin aku bunuh terlebih dahulu? Kata-kata Yeo Jung menyentuh hati Dong Eng. Itu memberinya kehangatan. Dong Eng tidak berniat bunuh diri. Membunuh seseorang lebih buruk. Dia ingin membiarkan orang-orang yang menyakitinya. Lambat laun semuanya hilang. Biarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka dalam ketakutan. Dan sisi lainnya. Hado yang mencurigai istrinya berselingkuh. Dia kemudian meminta Choi Hyeyeon untuk bertanya tentang mereka. Berikan juga hadiah yang berharga. Tapi Hado muda belum mengetahuinya. Hyeyeon telah menjadi pribadi Dong Eng. Secara terus terang menyatakan bahwa mereka lebih dari sekedar teman sekelas SMA. Bersama-sama mereka menindas Dong Eng. Ini seperti kekerasan di sekolah. Apakah begitu? Ini tidak seperti kekerasan di sekolah. Itu adalah kekerasan di sekolah. Penindasan. Ini sangat buruk. Ternyata saat Dong Eng pertama kali masuk sekolah. Pengganggu Yeon Jin memaksanya membersihkan rumah. Tanpa diduga, Dong Eng menolaknya. Jadi Yeon Jin mulai melakukan tindakan kekerasan. Gunakan alat pengeriting rambut untuk mengeritingkan tubuhnya. Berdiri di taman bermain saat hujan deras akan mengakibatkan penalti berdiri. Saat selju turun, buka pakaian Anda. Penyiksaan yang tidak manusiawi sepanjang hari. Dong Eng meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Kebenaran sebenarnya membuat kulit kepala Hado yang mati rasa. Ingat apa yang Dong Eng pernah katakan padanya. Apakah kamu suka bertaruh? Saya pernah bertaruh dengan hidup saya. Maukah kamu menang? Saya berniat untuk menang. Saat ini dia memahami arti pernyataan ini. Mengetahui tentang beberapa pertemuan sebelumnya. Tapi itu semua hanyalah jebakan. Karena putus asa dia pergi ke lapangan. Melihat seorang pemuda dengan keterampilan catur yang luar biasa. Telah menarik banyak penonton. Karena dia menyukai Go. Dia tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ini juga pertama kalinya keduanya saling berhadapan. Apa yang tampak tenang di luar sebenarnya mempunyai arus bawah? Apakah kamu sering datang kesini? Saya datang kesini untuk membalaskan dendam teman saya. Balas dendam di Korea. Ini seharusnya tidak mudah. Tidak bisa memegang senjata. Tapi masih ada pisau. Hado yang tahu dia sedang membicarakan Dong Eng. Namun apa yang dilakukan istrinya membuatnya tidak mampu membantah. Pulang ke rumah. Hado yang bertanya pada istrinya dan Dong Eng apa yang terjadi. Akibatnya, Yeon Jin tetap berpura-pura bodoh. Tidak mengaku menindas Dong Eng. Lihatlah istri yang kejam dan tidak tahu malu. Do yang benar-benar diam, serentak. Tiga pengganggu lainnya menerima pesan tersebut. Seseorang melaporkan Kang Sik hilang ke polisi. Tak satu pun dari mereka yang bersih. Ketika polisi melakukan intervensi, mereka akan dikutuk. Di sisi lain Dong Eng telah menemukan pasangan, memberinya uang yang digunakan untuk memeras Sarah. Biarkan dia mengirim putrinya untuk belajar di luar negeri. Berjanji pada bibiku saat itu. Ceritanya dimulai pada hari sang putri meninggalkan kampung halamannya. Seorang anak perempuan di negeri asing menerima berita kematian ayahnya, akan menjauhi ibuku yang bersekongkol dengan suaminya. Saat ini, tim investigasi yang dicari Yeon Jin juga memiliki petunjuk, mengetahui alamat Dong Eng ada di seberang rumah. Awasi dia setiap langkah setiap hari. Hal ini membuatnya merasa takut. Dia kemudian menghabiskan banyak uang untuk menemukan kuncinya. Buka pintu rumah Dong Eng. Adegan di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Itu penuh dengan foto-foto mereka. Catat semua bukti kriminal. Itu membuat punggungnya terasa dingin. Saya seharusnya tidak menindasnya sejak awal, harus membunuhnya. Tepat saat Yeon Jin menyesal. Pintu belakang tiba-tiba terbuka. Yeon Jin mengira itu Dong Eng. Besiaplah untuk mengakhiri semuanya. Begitu dia menoleh, dia pusing. Bukan Dong Eng. Tapi suaminya Hado masih muda, serentak. Yeo Jung pergi ke kamar mayat mengikuti instruksi Dong Eng. Mempersiapkan otopsi, tubuh gadis itu didorong ke bawah oleh Yeon Jin. Tapi saat kamar mayat dibuka, menemukan bahwa mayat di dalamnya hilang. Dong Eng sedang bermain go saat ini. Dia mengendalikan seluruh papan catur sendiri. Semua orang tampaknya menjadi pion di dalamnya. Nasib tidak lagi bergantung. Hidup dan mati tidak ditentukan oleh diri sendiri. Musim pertama berakhir di sini. Ada banyak pertanda. Siapa yang membunuh Kang Sik? Siapa yang mencuri tubuh So Hee? Selanjutnya, bagaimana Dong Eng membalas dendam? Bagaimana nasib para pelaku intimidasi? Mari kita nantikan bagian selanjutnya.